Intro Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meria menggelar kegiatan influencer netizen farmtrip tahun 2022 dengan melibatkan sejumlah kalangan untuk menggali potensi wisata di daerah tersebut untuk mempromosikan potensi yang ada ke media dan media sosial. Untuk terus meningkatkan minat wisatawan ke daerahnya, pemerintah Kabupaten Bener Meria melalui Dinas Pariwisata terus melakukan berbagai kegiatan promosi destinasi. Salah satunya yaitu kegiatan influencer netizen farmtrip 2022 dengan melibatkan sejumlah elemen dalam kegiatan ini. Kegiatan influencer netizen farmtrip 2022 diikuti oleh 50 peserta lebih dari jurnalis atau wartawan, penggiat media sosial, fotografer, pecinta alam, pelaku wisata, hingga masyarakat umum biasa. Para peserta farmtrip ini diajak mengeksplorasi potensi wisata bener pria, baik dibuat menjadi berita ataupun di-upload ke media sosial masing-masing untuk mempromosikan wisata yang ada di dataran tinggi Kabupaten Bener Meria. Peserta farmtrip kali ini dilepas di Taman Al-Boretum Balai Atu Bener Meria, di mana di taman ini para peserta dapat melihat dan mengeksplorasi berbagai pohon pinus yang ada di dunia, dan merupakan peninggalan Presiden Jokowi saat kerja di pabrik KKA kalah itu. Kemudian peserta bertolak ke wisata Wihni Kulus yang merupakan wisata air sungai dan alam yang dahulu menjadi kawasan primaduna bagi para pengunjung ke Gayo. Karena berada di dekat pintu masuk bener meriah berbatasan langsung dengan Kabupaten Birun, Air sungai yang jernih dan pesona alam hutan yang masih terawat dan hawa sejuk menjadi daya tarik Wihni Kulus untuk berakhir pekan. Tak kalah menarik, peserta dibawa untuk menikmati wisata sejarah, yaitu Tugur Radio Rimba Raya yang berpengaruh besar dalam menyuarakan Indonesia masih ada dalam berbagai bahasa ketika agresi militer melanda Indonesia. Serta sejumlah kawasan telah dikuasai oleh sekutu namun lewat pancaran Radio Rimba Raya dan dirili oleh radio lainnya menyatakan bahwa Indonesia masih ada di bawah Komando Klonel Husin Yusuf kala itu. Serta tak kalah menarik, peserta juga diajak untuk mengunjungi kebun kopi dan menikmati kopi Arabica Gayo yang telah menjadi kopi terbaik dunia dengan pemandangan gunung berapi Purni Telung yang merepakan wisata bagi pecinta pendakian. Kadis Pariwisata Benar Meriah, Yerman Syah menyampaikan bahwa dengan kegiatan ini bagaimana mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Benar Meriah, baik itu membranding wisata sehingga meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke daerah itu. Netizen pump trip yang kita laksanakan pada hari ini kita melibatkan dari Unsofest, pecinta alam, komunitas putu dan lain-lain. Jadi dengan bertujuan bagaimana mempromosikan wisata alam benar-benar. Jadi ini tujuan kita salah satunya membranding wisata-wisata kita yang ada, misalnya wisata sejarah, air terjun di Sarabedin, terus gunung rapi Purni Telung, air panas, dan lain-lainnya. Jadi kita harapkan dengan acara ini bisa terpublikasi dengan baik, bisa terbranding keluar dengan baik, dan mudah-mudahan wisatawan yang hadir ke Benar Meriah bisa nyaman, bisa menikmati keindahan alam yang ada di Benar Meriah. Dari Benar Meriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.